Intro Saat bagi kelas 8, kita akan mereview materi yang sudah disampaikan sebelumnya yaitu mengenai sistem pencanaan pada manusia silakan kalian perhatikan peta konsep yang tapak pada layar kalian sistem pencanaan pada manusia salurannya meliputi mulut, kemudian kerongkongan ini urutannya ya, harus sistematis kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan anus nah kita akan melihat di mulut dulu pada mulut dihasilkan hensi petialin yang fungsinya adalah mengubah karbohidrat menjadi glukosa sederhana ya kemudian berikutnya adalah kerongkongan di kerongkongan tidak dihasilkan enzim tetapi terjadi gerak perisaltik yang memungkinkan makanan yang sudah dipotong-potong di mulut diteruskan kepada lambung kemudian kita lanjutkan organ berikutnya adalah lambung di lambung dihasilkan 3 jenis enzim yang pertama adalah pepsin untuk mengubah protein menjadi pepon kemudian renin untuk mengendapkan kasein susu kemudian asam klorida atau HCL ini untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan berikutnya usus halus fungsi utamanya adalah untuk menyerap sari-sari makanan kemudian ada organ penunjang lainnya adalah pankreas di pankreas dihasilkan tiga enzim yang pertama adalah enzim amilase fungsinya kurang lebih sama dengan enzim betialin itu untuk mengubah arbohidrat menjadi maltosa atau disakarida yang lebih sederhana ya kemudian enzim berikutnya adalah kripsin fungsinya adalah mengubah protein menjadi asam amino dan yang terakhir adalah lipase lipase ini fungsinya adalah untuk mengubah lemak cara membacanya demikian ya mengubah lemak menjadi asam lemak dan glisero tujuannya untuk apa? agar mudah diserap oleh pembuluh darah nah dari usus halus makanan sudah diserap sari-sarinya maka ampasnya akan diteruskan ke usus besar di usus besar ini fungsinya ada dua yang pertama adalah tempat pembusukan makanan dengan dibantu oleh bakteri baik yang terdapat di usus besar contohnya adalah bakteri escherichia coli berikutnya adalah penyerapan air jadi air di usus besar ini disesuaikan sehingga fesis kita pas tidak terlalu encer ataupun tidak terlalu keras kemudian sisa-sisa atau ampas makanan tersebut jika sudah diserap sari-sarinya di usus halus kemudian disesuaikan kadar airnya di usus besar dan sudah dibusukan oleh bakteri baik yang terdapat di usus besar ampasnya itu akan diteruskan ke anus sebelum dibuang ke lingkungan nah demikian review dari saya semoga penjelasannya dapat dipahami jika kurang paham kalian bisa tanya langsung di chat pada stream google classroom ya kita akan lanjutkan ke tugas setelah menyaksikan video pembelajaran kali ini silakan dilanjutkan dengan mengerjakan permainan yang berhubungan dengan sistem pencanaan pada manusia jangan lupa untuk men-screenshot hasilnya kemudian kirimkan ke google classroom batas waktu pengirimannya kapan? hari ini Jumat 23 Oktober 2020 sebelum pukul 2 terima kasih banyak Tuhan berberkati selamat belajar sambil bermain